selamat menikmati saya kurang tahu apa kalau disentimenterkan ya nah cuacanya sangat dingin sekali hari ini Kak Sas gak ngantor ya dedek di rumah dan Mas Casey ngantor besok Kak Sas gak ngantor kantornya Kak Sas tutup setengah hari dan sekolahnya dedek libur jadi Kak Sas harus di rumah juga ya menjaga dedek jadi biasanya di bulan Februari itu ya begini guys kita masih dalam musim winter sangat dingin sekali nanti kalau bulan Maret masih salju cuman cuacanya udah agak agak-agak gak terlalu freezing banget gak terlalu dingin ya hari ini minus 24 celsius jadi dingin banget ya ini Kak Sas ada di depan rumah tadi bebersih salju sedikit sambil olahraga karena orang sini kalau winter jarang-jarang olahraga kita harusnya gym di indoor ya kalau kita suka main outdoor ya kita jalan-jalan saya juga jalan-jalan di jalan gitu ya pakai smartwatchnya Kak Sas untuk menghitung langkah meski sama dedek Johan meski sih kalau bulan kantor suka ajak main dedek Johan ya habis ini Kak Sas masak makan malam anyway ini Kak Sas mau ajak kalian tur pohon apel Kak Sas masih mati suri wuh Kak Sas jatuh tau gak ini kesandung salju aduh dalam banget Kak Sas mau ajak kalian lihat ini pohon apelnya Kak Sas ini mati suri ya selamat menikmati like a bird on a tree I'm just sitting here I got time it's clear to see from up here the world seems small we can sit together it's so beautiful nanti kalau bulan Mei gitu udah mulai bersemi sedikit dan biasanya itu bunganya dulu keluar baru daunnya ya kalau pohon apel itu begitu kalau kalian belum pernah lihat pohon apel jadi dia ada kuncupnya itu bunga dulu bunganya mekar jadi baru ada daunnya gitu anyway ini sedikit kehidupan disini dan ini Kak Sas jatuh ke bawah soalnya saljunya itu kayak apa ya dalam banget ya jadi dia kayak keropos gitu ya guys ya anyway beginilah kehidupan sedikit Kak Sas di luar negeri di Minnesota ya kalau kalian penasaran berapa lama winternya winternya disini biasanya mulai salju itu akhir November ya kadang-kadang Desember kadang-kadang akhir November udah mulai salju dan biasanya saljunya habis di bulan April ya itu udah tanahnya udah kelihatan dan mulai Mei itu tanah tangan udah berkuncup-kuncup udah mau semi gitu dan biasanya Mei Juni nanti Kak Sas sudah bisa mulai berkebun ya terus September udah ngelegak dingin dan Oktober udah selesai lah pertanaman Kak Sas jadi pendek banget meskipun Kak Sas suka berkebun cuman apa ya masa tanamnya itu pendek banget gitu Kak Sas mau tunjukkan kalian saya nggak bawa trifold soalnya nggak nggak siap sedia untuk nge-vlog sih tadi cuma mau bebersih itu ceri Kak Sas terpendam salju ya buah pohon ceri ya kalian nampak banget tuh yang kalian udah pernah nonton Kak Sas panen ceri tuh nah saljunya sampai segitu tuh kebun Kak Sas tuh kependam salju ya terus kanang ayamnya disana nah begitu anyway guys sampai sini dulu nanti Kak Sas selanjutkan nge-vlognya ya salam bahagia salam hangat dari Amerika hahaha 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 haha oh ha you guys Justice Mau, wanna ride? aha no, thank you I'm just gonna go inside No, I was behind here Wow Ha ha Terus mau ke kandang ayam Mungkin ambil telur Kalau telurnya belum beku ya Ini kemarin dingin banget Selalu dingin ya Saya mau kasih makan Ini sisa-sisa makanan ya Dan saya mau cek Kalau airnya Kalau beku diganti air fresh ya Tuh pintunya ini Oke Ini salvinya banyak banget tinggi Terus mau buka nih Oh ini ada popor Cek 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 Sini Itu ada makanan disitu Karena mereka suka Apa ya Ceker ceker Kalau orang Jawa bilang Berusaha lah ya Ini ayam jago satu-satunya Cek 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 Oh Badinya Kek cek 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 Tuh 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 Mas Casey lagi keluar kota ayamnya pun beku jadi semuanya nih beku tuh nanti kalau udah musim spring baru kita ganti ya airnya kosong kasih semua isi air ya ini jadi ini ada pemanasnya di charge disitu terus tuh telurnya, oh kok ada yang makan telur, gimana sih ya ampun tuh banyak telur nanti Kak Sas ambil mau kasih air dulu ya ada telur disitu ini airnya udah penuh terus mau pake sarok tangan lagi ya terus kita bawa oke guys tuh jalan sama gak saljunya oh si liom kemarin nih di belia SS yang beku disini nama mertuan bantuin saya masih sih pergi keluar kota beberapa hari ini untuk apa ya snowboarding sama abangnya ya alas ke Alasca selamat guys aww akhirnya masuk ke dalam boot saya dingin banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati